Beli garam, ditaruh botol Kota Jember, kota Santri Program Bupati, tidaklah afdol Tanpa memikirkan para guru ngaji Ada rendang, ada tomat Pergi ke rembangan, mencuci baki Pilkada ini, ajang yang terhormat Jangan jadi ajang caci baki Pantai Pabuma, naik roda tiga Hidup berkah, hidup tenang Bersama Bu Faidah, insya Allah P3 akan menang Kalau tahu saya ingin maju lagi dalam Pilkada Karena saya yakini hidup sekali harus berarti Orang tua saya memberi nama saya Faidah Bukan ingin saya terkenal Tapi ingin anaknya berfaidah Buat masyarakat, buat usaha dan bangsa Oleh karena itu pada kesempatan hari ini Saya ingin kembali Mengajak Bapak Ibu disini Saling menghargai visi-visi para pemimpin Karena setiap pemimpin ada cita-citanya sendiri Tapi bagi saya, apa yang ditulis dalam visi-visi calon bupati dan wakil bupati Adalah apa yang diinginkan, diperlukan masyarakat Bukan apa yang diinginkan dan diperlukan oleh bupati atau wakil bupati Kalau tahu saat ini ada baliwo-baliwo saya bertebaran di mana-mana Ada program-programnya Itu karena saya ingin Mengedukasi masyarakat Agar masyarakat Jember berani mengambil sikap Menentukan nasibnya untuk 5 tahun ke depan Jangan sampai masyarakat benih kucing dalam karung Supaya jelas Ini orang kalau jadi, apa sih yang mau dikerjakan Kalau orang bilang janjinya kok banyak sekali Kalau janjinya sedikit, jangan maju jadi bupati Karena keinginan dan kebutuhan masyarakat itu banyak sekali Apa yang kita pampang itu Hanyalah sebagian dari poin-poinnya Tapi yang jelas Masyarakat Jember ini sangat diuntungkan Oleh banyaknya bodoh pesantren di Kabupaten Jember Itulah sebabnya Kami juga memfokuskan program-program untuk Pondok Pesantren Lebih dari 183 ribu santri yang ada di Pondok Pesantren Lebih dari 600 Pondok Pesantren di Kabupaten Jember Harus menjadi bagian penting dari prioritas pembangunan di Kabupaten Jember Anak-anak yang ada di Pondok Pesantren itu adalah masa depan Kabupaten Jember Oleh karenanya, kami menyiapkan program khusus untuk Pondok Pesantren Di dalam Pondok Pesantren akan kita siapkan namanya kiospangan santri Sehingga wali santri tidak perlu lagi mengantar beras untuk santri-santrinya Karena biaya operasional Pondok Pesantren termasuk prioritas dalam APBD Kabupaten Jember Bapak-Ibu yang saya hormati Pondok Pesantren dengan santri yang mukim lebih dari 500 orang Diperlukan adanya satelit klinik medis di dalam Pondok Pesantren Agar santri-santri kita terjaga kesehatannya dan mengasuh Pondok Pesantren Tidak perlu pusing manakala santrinya ada masalah kesehatan Kliniknya disediakan oleh pemerintah Dokternya, tenaganya, obat-obatannya, peralatannya disediakan oleh pemerintah Karena Pondok Pesantren adalah bagian dari penting untuk menjadikan Jember kota yang sehat Bapak-Ibu yang saya hormati Saat ini guru-guru ngaji adalah bagian penting untuk membangun sumber daya manusia Membangun Jember sejatinya adalah membangun sumber daya manusia Oleh karenanya guru ngaji ini program yang sangat penting Kita harus melanjutkan program dari pendahulu kita yang sudah sangat baik Program ini diinisiasi pada kepemimpinannya Pak Jalan Waktu itu dari tidak ada menjadi ada program ini Dengan insentif 400 ribu dalam setahun untuk tiap guru ngaji Dan paksa kepemimpinan saya dinaikkan 3 kali lipat atau 400 ribu 3 kali dalam setahun Dan insya Allah kalau Allah mengizinkan memimpin Kabupaten Jember lagi Guru ngaji kita anggarkan 5 juta dalam setahun atau 400 ribu Dalam 12 bulan berturut-turut alias setiap bulan guru ngaji di Kabupaten Jember ini akan menerima insentifnya Amin Allahumma Bapak-Ibu yang saya hormati Urusan RTRW ini urusan yang sangat serius Majunya pemerintahan Lancarnya program Itu diawali dengan pendataan yang baik dan benar Oleh karenanya insentif RTRW Juga akan kita naikkan menjadi 5 juta setahun Karena kalau RTRW ini kerjanya benar Orang bilang itu sudah tugasnya Tapi kalau ada yang gak benar diomeli sampai habis Maka kita harus mengapresiasi Ketua RT dan Ketua RW di Kabupaten Jember ini Bapak-Ibu urusan guru ngaji belum selesai sampai disana Kita harus menghargai para sesepuh-sesepuh guru ngaji Guru ngaji yang sudah purna tugas Di masa saya juga saya SKKan Untuk mendapatkan insentif khusus Sebagai guru ngaji purna tugas Oleh karenanya ke depan ini juga kita siapkan Namanya bedah seridu musola Dipersembahkan untuk musola-musola yang dikhususkan untuk mengajar ngaji Dan musola-musola yang digunakan oleh masyarakat untuk sholat 5 waktu Bedah musola ini menjadi sangat penting Karena guru ngaji kita tahu Musolahnya bangun sendiri Kalau ada bocor dipetulkan sendiri Kalau lebaran dicat sendiri Betul? Dan saya berharap P3 mendukung visi-misi ini Karena saya yakin anggota P3 ini juga banyak guru-guru ngaji dan podok-podok pesantren Bapak-Ibu yang saya hormati Jember harus menjadi kota Tafit Dulu zaman kepemimpinan saya sudah kita rintis Biasiswa untuk menghapal Quran Maka dari itu generasi terbaik sudah ditulis di dalam Al-Quran adalah generasi Quran ini Kita harus mendukung generasi Quran ini dengan memberikan biasiswa Mulai SD sampai S3 Minimal hapal satu jus mendapat biasiswa dari pemerintah sampai S3 Oleh kandanya program ini telah mendorong sekolah-sekolah umum Untuk melatih dan mengajari siswa-siswinya Bukan hanya di podok pesantren Sehingga di Jember ini begitu banyak anak-anak yang hapal jus 30 Karena hapal satu jus sudah diberikan biasiswa Oleh kandanya Bapak-Ibu yang saya hormati Jember harus menjadi kota yang memuliakan perempuan dan anak-anak Apalagi calon bupatinya perempuan Harus ada program khusus untuk perempuan dan anak-anak Bapak-Ibu kita akan menyelenggarakan namanya sekolah perempuan Banyak perempuan waktunya bisa diisi untuk pengembangan SDM Di antaranya ibu-ibu yang menjaga anak-anak sekedang sekolah dipaut Perlu diadakan kelas bagi mereka agar waktunya bisa bermanfaat Dan ini juga bisa dikerjasamakan dengan P3 Karena P3 ini juga gudangnya guru-guru yang terbaik di Kabupaten Jember Bapak-Ibu banyak keluhan dari sekolah-sekolah swasta Karena dulu mendapatkan bosda Selain dana bos dari pusat ditunjang dengan bosda Dan dana tersebut sangat diperlukan oleh sekolah-sekolah swasta Kita akan mendukung sekolah-sekolah swasta Jangan sampai pendidikan di Jember ini terbelah Dimana dibawah dinas pendidikan dan dimana dibawah kemenang Karena sejatinya yang menempuh pendidikan adalah anak-anak Kabupaten Jember Anak-anak kita semua dimanapun mereka sekolah harus mendapat dukungan dari pemerintah Bapak-Ibu yang saya hormati Kalau dulu ada program satu desa satu ambulan Dan alhamdulillah sudah terrealisasi 248 ambulan desa yang gratis bagi masyarakat Kedepan kita akan tambah fasilitas transportasi buat masyarakat Tiap desa akan kita sediakan base rakyat yang bisa digunakan untuk kelompok-kelompok masyarakat Bisa digunakan untuk ibu-ibu pengajian Bisa digunakan untuk para pemuda Bisa digunakan untuk kelompok-kelompok jamiah Namanya saja bus rakyat Berarti ada lowongan pekerjaan 250 super base buat Kabupaten Jember ini Bapak-Ibu yang saya hormati Tidak kalah penting adalah kelompok muslimat dan kelompok jamiah di Kabupaten Jember Mereka adalah bagian dari kelompok yang mencerdaskan anak bangsa Kelompok-kelompok ini guru sih mulai orang yang belum bisa sholat Tapi selama ini Bensinnya ketua gak ada yang ngurusin Kopinya hanya ngelegarakan sendiri Gorengannya nyiapkan sendiri Oleh keadaannya kita akan anggarkan Bantuan biaya operasional Untuk kelompok-kelompok muslimat Dan juga kelompok jamiah 5 juta per tahun untuk seluruh kelompok yang ada di Kabupaten Jember ini Program ini banyak ditanyakan orang Ini bagaimana eksekusinya Alhamdulillah karena saya sudah pernah jadi upati Saya tahu program-program ini dari APBD bisa melalui berbagai jalan Termasuk melalui hibah bansos dan bisa melalui poker para dewan Selain bisa melalui belanja langsung Bapak Ibu yang saya hormati Biasiswa buat anak-anak kita Akan tetap kita kembangkan Dulu kita menyiapkan 15 ribu Hari ini dicari oleh masyarakat Karena anak-anak dari keluarga yang tidak mampu Mereka tidak akan berani mendaftar ke berguruan tinggi Tidak akan berani mengatakan ke orang tuanya Karena biaya kuliah itu bukan sedikit Oleh karena kita siapkan 15 ribu Biasiswa kuliah buat seluruh anak-anak di Jember Bisa kuliah di Jember atau di seluruh Indonesia Baik perguruan tinggi negeri Ataupun perguruan tinggi swasta di seluruh Indonesia UKT-nya kita bayarkan langsung ke perguruan tinggi Biaya hidupnya kita bantu 750 ribu setiap bulan Sampai kita siapkan 5 ribu kiosk untuk masyarakat Jember Dan kita bagikan kepada ibu-ibu yang ingin berjualan Pemuda-pemuda yang ingin memulai usaha Ditambah dengan bantuan modal usaha Mulai 500 ribu sampai 5 juta Tanpa jaminan asal mereka mau kerja Keluang dari para petani adalah Mahalnya harga pupuk dan sulitnya pendapat pupuk Oleh karena prioritas program ini Kita akan siapkan Tidak akan selesai kecuali pupuk yang diperlukan oleh para petani Dibeli oleh APBD Dan diberikan gratis kepada para petani Sebagai subsidi bank biaya operasional petani Ditambah lagi dengan asuransi gagal panen Yang dulu sudah pernah kita jalankan Agar para petani tidak menanggung risiko Mana kalah dalam usahanya ada gangguan Apakah banjir atau kawarang sehingga gagal panen Karena itu diperlukan oleh petani Dulu sudah ada contohnya Karena kena banjir dapat pencairan asuransi gagal panen sampai 200 juta Sehingga modal itu bisa digunakan kembali Kita siapkan 5.000 magang tani Buat pemuda kita Buat pemula petani Dan kita siapkan 1.000 traktor Untuk alat bantu bagi petani Se-Kabupaten Jember ini dibagikan pada kelompok-kelompok tani Bisa digunakan Dengan kelompoknya Bapak Ibu yang saya hormati Saya pikir pembangunan itu harus berkesinambungan Siapapun yang menjadi pemimpinnya Harus menghargai apa yang dikerjakan oleh pendahulunya Maka ini rintisan dari bupati-bupati sebelumnya Dari zamannya Pak Samso sudah merintis lapangan terbang Ini salah satu PR yang belum terselesaikan Karena waktu itu ada hambatan di COVID Sehingga ini adalah PR saya dari 22 janji kerja yang belum tutas dilaksanakan Di antaranya adalah menjadikan Jember Embarkasi antara umroh dan haji Karena syaratnya itu harus ada 14 kloter Sementara di Jember ini 3 tahun yang lalu sudah lebih dari 17 kloter Maka sudah memenuhi syarat untuk Jember ini menjadi embarkasi umroh dan haji Kita harus mempunyai cita-cita yang besar Karena kesempatan Jember untuk menjadi embarkasi umroh dan haji ini Bukan ganti pemimpin, ganti program dan apa yang sudah bagus harus diganti Karena pemimpinnya berganti Oleh karena kita siapkan tambahan Dan kita harus menjadikan pelengkapan program-program untuk pengembangan Jember Spot Garden Atas aspirasi dari masyarakat Termasuk dari kelompok-kelompok olahraga Yang menitipkan program tersebut kepada kami Bapak-Ibu yang saya hormati Jember ini juga menjadi kota pariwisata Ada titipan daripada masyarakat pariwisata Untuk menyediakan paling sedikit 100 event setiap tahunnya Agar Jember ini menjadikan pusat pariwisata dengan bangkitan ekonomi kerakyatan Kita juga akan bekerjasama dengan pusat Menyiapkan 100 desa wisata Dan tentu desa yang terpilih dengan kriterianya Bapak-Ibu Jember ini juga ada masalah tentang sampah Pada masa kepemimpinan saya Seingat saya baru 35% sampah yang dikelola oleh pemerintah Sampah rumah tangga ini tentu bisa menjadi masalah Dan bisa menjadi peluang Kita akan siapkan petugas kebersihan di tiap RT se-Kabupaten Jember ini Sehingga akan lebih dari 4.000 petugas kebersihan yang didanai oleh APBD Ditunjang dengan model TOSA itu Agar sampah rumah tangga bisa dipilah sampai ke bank sampah Dan tidak memenuhi TPA Tapi bisa menjadi bank sampah ini unit ekonomi di tengah-tengah masyarakat kita Bapak-Ibu Kalau diterangkan satu-satu sampai pagi Agar acara ini tidak tegang Dan juga tidak ada dusta diantara kita Janji-janji yang lengkap sudah kita pampang dan kita sebarkan di tengah-tengah masyarakat Saya menitipkan Semangat ini untuk disebaruaskan kepada masyarakat Masyarakat kita masih membutuhkan bedah rumah Di masa kepemimpinan saya telah menyelesaikan 6.000 lebih bedah rumah Saya yang terpotong 2 tahun Untuk menyelesaikannya karena ada covid Sehingga belum bisa tuntas 10.000 waktu itu Kedepan kita akan siapkan bedah rumah untuk 50.000 rumah Se-Kabupaten Jember hingga tuntas tidak akan ada lagi rumah yang tidak layak unik di Kabupaten Jember ini Berarti ada 10.000 tim bedah rumah Siapa yang mengerjakan harus masyarakat Jember Dia yang mengusulkan lingkungannya yang mengerjakan Dan ini akan bergulir APBD ini dinikmati oleh masyarakat Karena genteknya harus produk Jember Batu batannya harus produk Jember Tukangnya harus produk Jember Maka pondok-pondok pesantren bisa menggunakan jaringan alumni-nya Bisa ngopeni alumni-nya Dengan program ini agar memastikan seluruh alumni-nya dalam kehidupan yang layak Terima kasih Terima kasih.